Ya pemirsa pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Ahok Jarot masih terus diusulkan, maksud kami belusukan di hari terakhir masa kampanye. Untuk mengetahui agenda kampanye dari Ahok Jarot, kita akan bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juga juru kamera Tika Harahap. Friendly, apa agenda paslo nomor urut 2 di hari terakhir kampanye ini? Ya Popi, baru saja agenda pertama dari Jarot Saifullah Hidayat dengan menghadiri acara Istiqlal Akbar dengan tema Jakarta memilih. Ini baru saja selesai dilaksanakan, di mana acara ini merupakan acara yang diinisiasi dan diperakarsai oleh Partai Pendukung Basuki Caipurnamba dan juga Jarot pada Pilkada DKI Putaran kedua yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sejumlah majelis taklim yang berasal dari Sejakarta Timur ini diundang seperti ada tadi dari majelis taklim Pasarbo, dari Cakung, ada Pulau Gadung, Ciracas, dan Durensawit ini menghadiri dan juga hadir di lapangan Cipinang, Jakarta Timur ini. Jarot yang datang tadi pada pukul 11.30 langsung disambut dengan antusias oleh majelis taklim layaknya pahlawan dan tadi juga Ketua DPW DKI PKB, Hasbioglo Ilyas dalam sambutannya menghimbau kepada seluruh majelis taklim dan juga para pengurus PKB baik dari pusat hingga keranting. Ini untuk dapat memenangkan Ahok dan juga Jarot pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dan juga mengawal bagaimana proses pencoblosan surat suara nanti di sejumlah TPS di Jakarta. Dalam sambutannya Jarot pun berterima kasih kepada seluruh partai pendukung yang telah rela dan juga all out untuk mendukung Ahok dan juga Jarot pada Pilkada Putaran pertama hingga kedua khususnya ini adalah partai PKB yang mulai dari DPW Pusat kemudian ada dari Wilayah dan Ranting ini secara all out untuk mendukung pasangan Ahok Jarot. Di hadapan warga dan majelis taklim Jarot mengatakan selama kemimpinannya Ahok dan Jarot ini telah berusaha untuk membangun Jakarta sebaik mungkin di mana program-program nyata dari Ahok Jarot juga sudah dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga Jarot menegaskan dan juga menekankan wargalah yang dapat menilai siapa pemimpin yang layak untuk dipilih pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini. Dan bila di had di putaran kedua ini Jarot memang lebih intens untuk melakukan kegiatan kampanye di Jakarta Timur karena kita ketahui pada Pilkada DKI putaran pertama kemarin ini Ahok Jarot perolehan suaranya sangat minim di dua lokasi antara Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur dan diharapkan dengan lebih sering dan lebih intens bertemu dengan masyarakat Jakarta Timur ini dapat mendongkrak perolehan suara mereka pada Pilkada DKI putaran kedua nanti pada tanggal 19 April mendatang. Dan tadi Jarot mengingatkan pada putaran kemarin diharapkan nanti Jarot memiliki suara yang lebih baik pada Pilkada DKI putaran kedua. Selain menghadiri acara ini nanti pada pukul 13 Jarot juga akan menghadiri beberapa kegiatan kampanye diantaranya adalah parade doa sembilan ulam manusantara untuk keselamatan bangsa di kawasan Kebayoran Lama sebelum nantinya akan menghadiri sertijab bersama Ahok di Balai Kota pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 19 juga Jarot akan menghadiri Jakarta Bersolawat di Aula Serbaguna Jakarta Islamic Center. Sementara untuk pasangannya yaitu Ahok Dato Basuki Cahe Purnama nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat juga direncanakan untuk menghadiri Jakarta Beragam di Plaza Selatan Glora Bung Karno, Jakarta Selatan dan nanti akan bertemu dengan Jarot di Balai Kota untuk melakukan sertijab bersama PLT Geburur DKI Jakarta, Sumarsono.